Berikut adalah hasil lengkap babak 32 besar Badminton Asia Championships 2024. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Thailand Paranyu Khao Samang, Warapol Tong Sanga dengan skor 21-16 dan 21-16 dalam durasi 35 menit. Leo Roli Karnando, Daniel Martin harus kalah dari ganda putra Korea Kim Yang Hyuk, Wang Chan dengan skor 21-13, 19-21 dan 21-23 dalam durasi 1 jam 13 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana harus kalah dari wakil Thailand Supak Jongkoh, Kiti Nupong Kedren dengan skor 21-15, 16-21 dan 17-21 dalam durasi 1 jam 16 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain India Kidambi Srikant dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Filipina Joel Angelo Albo dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Jepang Natsuki Nidaera dengan skor 21-9 dan 21-14 dalam durasi 35 menit. Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain China Wang Ziyi dengan skor 9-21 dan 10-21 dalam durasi 33 menit. Putri Kusuma Wardani harus kalah dari pemain Chinese Taipei Sung Suoyun dengan skor 12-21 dan 12-21 dalam durasi 41 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Melisa Trias Puspita Sari, Rahel Alesiaros harus kalah dari wakil Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lam dengan skor 21-18, 14-21 dan 19-21 dalam durasi 1 jam 23 menit. Lani Triamaya Sari, Ripka Sugiarto harus kalah dari wakil China Chen King Chen, Jie Yifan dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam durasi 49 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Kian Meng, Lai Peijing dengan skor 21-19 dan 21-11 dalam durasi 36 menit. Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito dengan skor 21-13, 14-21 dan 21-18 dalam durasi 1 jam 5 menit. Rehan Noe Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati harus kalah dari unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino dengan skor 16-21 dan 13-21 dalam durasi 37 menit. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari pasangan Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo dengan skor 8-21 dan 12-21 dalam durasi 32 menit. Terima kasih telah menonton!